Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Baik hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Seperti biasa sebelum kita membuat pembunuhan kita, saya minta siswa baru sini untuk membantu kita dan doang. Yang bapaknya putra dan putra. Amin. Apa kabin? Yang bapaknya putra dan putra dan putra dan putra. Dan putra dan putra dan putra. Anak-anaknya sekalian, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang kegiatan berkreasi, berkreasi tak, berkreasi tak. Di sini Bapak akan jelaskan kompetensi dasar dan tujuan dari kita membelajari pembelajaran yang akan kita laksanakan beberapa menit depan. Yang pertama, kompetensi dasarnya masih satu pasang seperti yang kemarin, menerapkan konsep teknik dan prosedur dalam berkarya seni tari kreasi. Yang kedua, berkarya seni tari melalui pendabungan gerak berdasarkan konsep teknik dan prosedur sesuai dengan di hitungan. Kita lihat tujuan pembelajaran. Di situ tujuan pembelajarannya ada dua ya. Dalam hal ini, setelah Anda mempelajari pembelajaran hari ini, kalian akan mampu, atau diharapkan mampu yang pertama, mengulai informasi mengelahirakan karakter kreasi dengan sutradara kepala, badan, tangan, dan? yang kedua, berkreasi seni tari ya. Berkreasi seni tari sederhana. Dengan metode eksplorasi. Siapa yang bisa jelaskan kembali apa di eksplorasi? Ayo, eksplorasi apa? Ini apa? Penjelajahan. Penjelajahan apa? Dia rasanya penjelajahan enggak? Bener. Menghasilkan sesuatu yang bersunggar dari buah pikir? Itulah, berkreasi tari sederhana. Pada pembelajaran ini, kita akan fokus kepada kegiatan eksplorasi seni tari. Kita akan berkarya serita-serita. Baik. Untuk tidak memperkenalkan jatah. Di sini, Pak, tugaskan kalian untuk setiap kelompok menentukan kira-kira Anda mau melakukan eksplorasi pada bidang apa. Sekarang. Anda mau melakukan eksplorasi pada kegiatan apa? Dalam hal ini, kegiatan ini tidak perlu jauh dari Anda. kegiatan yang paling kerkat dengan Anda di kehidupan harian Anda. Di kesaharian Anda. Ayo, diskusi dengan kelompok. Apa kira-kira? Kegiatan-kegiatan yang nantinya Anda bisa konsepkan menjadi sebuah harian. Dari kelompok seluruh apa? Pandir, ya, memandir padi. Memajak sambal. Ini memajak sambal. Oh, tiba-tiba. Melayani datang. Baik. Sudah ada tiga ide dasar. Sekarang, tugas kalian dalam kelompok bagus waktu beberapa saat ke depan. Kalian diskusikan. Apa saja gerakan-gerakan yang akan diteriti pada kegiatan menambati atau korang kegiatan tiba-mengkak atau korang kegiatan membaca? Membaca salah. Silahkan lakukan sekarang. Diskusif. Kamu tadi membaca? Gerakan-gerakan seperti apa? Kira-kira dalam membaca salah. Apa-apa gerakan yang sering tanda-girakan? Apa? Sering tanda-girakan. Kira-kira dalam membaca salah. Mulai isukan para perempuan. Biasanya perempuan yang di luar rumahnya. Mulai suka mula ikan itu pergi ke kembung. Jalannya biasanya bersama-sama. Sadukosikah. Iya. Kamu bayangkan itu kenalan sebuah tak? Sekarang semua perempuan ini berdiri. Kenapa ada dari satu? Bukan sebagian dari salah satu. Yang tiga dari salah satu. Tiga dari salah satu. Yang tiga dari salah satu. Ini sudah masuk ke pola lantai atau pol? Pola lantai. Agar saya bisa mencetik. Nah, disini nanti apa sejak prokreti yang mereka gunakan? Kalian bisa tahu? Tentu prokreti-prokreti yang sudah kalian jatuh? Cetat. Perempuan yang kiri aku pojang itu kira-kira bapak? Rokat. Rokat. Rokat tahu bagaimana? Ditar. Ditar. Nah, ini sudah menjadi pusat? Pusat. Tentu prokreti yang sudah mencetik. Nah, ini sudah lagi. Seperti apa kekiraan otor roka? Lantai, ada roka di lantai. Kamu melihat kanan ada roka di lantai. Terus kamu mulai sudah modifikasi? Itu? Hitungan. Atau modifikasi puku? Hitungan. Hitungan. Tidak apa kekiraan? Contoh ya? Iya. Ini contoh saja. Coba, buat perakan gitu. Tiga. Tiga. Bagaimana? Satu. Dua. Tiga. Sampai maju. Sampai maju ya? Sampai apa? Sampai dihitung ini. Sampai dihitung. Sampai dihitung. Sampai dihitung. Sampai dihitung. Bisa? Bisa. Coba. Tiga. Iya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Delapan. Balik ke depan. Misalnya ya? Begini. Begini. Coba. Satu. Dua. Tiga. Empat. Coba. Tiga. Lihat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Coba. Tiga. Ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ini gerakan dilakukan secara besar. Bersama. Ini adalah konsep-konsep sedatannya. Begitu cara menciptakan sebuah tak? Sampai. Sampai di sini bisa paham? Sampai di sini bisa paham? Sampai di sini bisa paham? Sampai. Sampai di sini bisa paham? Sampai. Oke, silakan. Tukup tangan untuk membukkannya. Sampai di sini bisa mengetahui cara, teknik, dan prosedur dalam mengetahui selanjutnya. Apakah itu menjadi tujuan dari pembelajaran kita? Ya. Ya, Ari. Kesebutan saya, Pak, pada kejadian ini, bahwa dalam sebuah takdian bukan menunjukkan kesenian kakti, juga menunjukkan makna. Ya, tebut tangan, tebut tangan. Dalam sebuah takdian itu, tidak semata-mata hanya kerakannya. Tidak semata-mata hanya perempuan yang cantik. Tidak semata-mata hanya usaha yang muda. Ada selipan-selipan memakna. Bahwa setelah kita mempelajari pembelajaran ini, kita tidak akan memahami konsep, teknik, dan prosedur. Kita juga memahami unsur atau nilai yang terkandung di dalam sebuah takdian. Kita juga diajarkan untuk menghormati sebuah takdian. Mengharapi. Apa kita diajarkan untuk berat? Berat? Berapresia? Berapresias. 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 Terima kasih saja. Sebelum kita keluar kelas, saya minta Arishmu untuk menjual. Terima kasih.